Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Asnan Wai di channel kesayangan kita Asnan Wai Without you kami tidak akan berarti, with you kami sangat berarti Makanya jangan skip Jumpa lagi teman-teman bersama saya Asnan Wai Gimana kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Yang baru datang, kemarin belum datang Selamat datang, semoga betah di channel ini Channel milik kita bersama Tidak di endorse ya Yang sudah datang Dan kemarin datang-datang, datang lagi ya Biar betah disini Eh, kita kali ini masih kupas sedikit ya Maksudnya ya kupas sepantasnya saja nanti Tentang judul pengaruh ya teman-teman ya Untuk yang tim series sama cross section Jadi teman-teman yang judul pengaruh pakai data tim series dan cross section Perhatikan sampai selesai ya biar gak gagal paham Once again Uji teman-teman kan nanya misalnya Pak di kolom komentar ya Nanti silahkan komentar Tapi kalau yang sudah paham Maksudnya sudah tahu Oh arahnya kemana silahkan Juga komentar Jadi kalau teman-teman komentar Pak apa aja sih judul saya tuh Apa aja sih ujinya Judul saya tuh kayak gini Nah itu satu Tergantung jumlah variabelnya Berapa variabel bebas Berapa variabel terikat Kedua Tergantung jenis datanya apa teman-teman ya Mau data Berkali-kali mau ordinal Mau rasio Eh salah Mau nominal Mau ordinal Interval Mau rasio Beda-beda Sama yang ketiga adalah Cara pengambilan datanya Atau teknik pengambilan datanya Guys Ingat itu ya Once again So Di Uji-uji Di analisis regresi itu ada beberapa dulu Ini yang sudah kita sampaikan juga Ada uji wajib Yaitu uji validitas Reliabilitas Ketika teman-teman pakai Angket atau questionnaire Ya Ini di Time series and cross section Ya teman-teman ya Oke Kalau di Time series and cross section Pakai Angket atau questionnaire Wajib di validasi Meskipun di Another instrument Itu juga sebenarnya Wajib di validasi Sama di Cek Atau di uji Reliabilitasnya ya Yang kedua MSI Atau metode Sersif Interval Nah ini gunanya Apa Mengubah data ordinal Ke data Data interval Jadi kalau tadi katanya pakai angket Harus pakai MSI Gitu ya Wajib ini Yang ketiga normal Normalitas maksudnya Normalitas ya Tentu melihat Kenormalan data ya Normal atau tidak Apakah dia condong ke kanan Condong ke kiri Itu wajib Ya Wajib Untuk regresi Teman-teman ya Kemudian Autokorelasi Nah ini Only in Time series Di cross section Enggak Autokorelasi Kemudian di Heteros Uji Heteroskedasticitas Nah ini Khusus di time series Kebalikannya Khusus di time series Di cross section Enggak ada Kemudian Multi-co Kalau More than one Ya Multi-co Uji T Partial Itu artinya Sendiri-sendiri Melihat Pengaruh Bebas Keterikat Gitu ya Itu seperti apa Sendiri-sendiri Jadi Sukanya menyendiri Itu pakai uji T Untuk Uji hipotesisnya ya Teman-teman Untuk uji F Berarti dia simultan Ya bersamaan Kemudian Ini Kalau lebih dari satu Misalnya X1 And X2 Itu Mau dilihat Pengaruhnya Kepada Y Y itu apa Bahasa Inggrisnya ya Y aja Y Y Y Y Gitu ya Oke Kemudian ada Koefisien Determinasi Untuk Melihat Seberapa besar Ya Pengaruh itu More Berapa Pengaruh Variable Bebas Keterikat Kemudian Estimasi Modal Regresi Untuk Lihat Persamaan Regresinya Itu ya Teman-teman Ya First Ini kita Tiga aja Satu Yang pertama itu Ketika Judul teman-teman Itu Ada Satu variable Masing-masing Ya Artinya ya Disini Satu variable Bebas Dan satu variable Terikat Gitu ya Dan datanya Adalah Time Series Jika Jika teman-teman Tidak pakai Angkat Atau Questionnaire Wah Ya kan Meliuk-liuk Ya kan Kayak ombak Sebentar Nah Jika teman-teman Itu Tidak pakai Angkat Atau Questionnaire Ya Maka Maka teman-teman Tidak Perlu Tadi apa MSI Tidak perlu ya Karena dia Mengubah data Ordinal ke Interval Tadi kan Kan Tidak pakai Angkat Ketika teman-teman Jujulnya Itu Pengumpulan Datanya Sekali lagi Tadi Yang menentukan Uji-ujinya Itu salah satunya Adalah Pengumpulan Datanya Ya Instrumennya Tidak pakai Angkat Maka dia Tidak perlu MSI Kita coret Aja Ini ya Ya Meskipun kita Hapus lagi Sukanya kan Gitu ya Kita suka Menghapus Dan Mengbusa Kemudian Teman-teman Juga Apa Namanya Tidak perlu Untuk Validitas Dan Reliabilitas Karena dia Tidak ada Angkat Makanya Tidak perlu Heteros Tidak perlu Karena Cemas Satu tempat Atau sampel Misalnya Dijudul Itu Misalnya PT Sejahtera PT Sejahtera Sejahtera Ya itu Misalnya Set Artinya Kalau cuma Satu tempat Saja Satu sampel Berarti dia Tidak perlu Uji Heteros Kedastisitas Ya Uji F Tidak perlu Tidak 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 bagus Karena Karena dia Cuma Variable Satu-satu Sayang Ibu Ya Oke Multico Perlu Tidak Tidak Bagus Pinter Semua Karena Cuma Satu Variable Good So Wajib Ain Dari Uji Ini Ketika Punya Satu-satu Datanya Time Series Itu Yang perlu Dilakukan Normalitas Di Uji Wajib Karena Regresi Yang kedua Autokorelasi Jika Ini Teman-teman Dijudul Itu Ada Period Misalnya PT Sejahtera Tahun Misalnya Tahun 2017 Sampai 2022 So Perlu Uji Autokorelasi Oke Oke Kalau Itu Berupa Berjangka Itu Pakai Autokorelasi Uji T Wajib Karena Dia Satu-satu Mau Lihat Pengaruh Kalau Fasin Determinasi Melihat Seberapa Besar Itu Tadi Wajib Melihat Bersama Regresi Dengan Estimasi Mudah Regresi Wajib Berarti Ini Wajibnya Ada Normalitas Ada Autokorelasi Ada Uji T Koefisien Determinasi Estimasi Mudah Regresi Enggak Semuanya Dipakai Mentang-mentang Pengen Tebal Memecahkan Rekor Muri Enggak Usah Enggak Usah So Oke Ya First Ada Pertanyaan Kayak Kuliah Kalau ada Di kolom Kontar Second Kalau tadi Cuma Satu-satu Sayang Ibu Ini More Than One Lebih dari Satu Variable Bebas Misalnya Kemudian Ada Satu Variable Terikat Dengan Konsekuensi Disini Tidak Pakai Angket Atau Questionnaire Berarti Tidak Perlu MSI Lagi Tidak Perlu Ini Ini Cuma Yang Wajib Bertambah Kalau tadi Cuma Normal Auto Kemudian T Sama Dua Yang Paling Bawah Ini Ada Tambahan Yaitu Multico Kalau Tadi Tidak Dibuat Karena Ini More Than One Variable Bebas Maka Multico Wajib UGF Disini Tambahannya Juga Wajib Karena Melihat Ini Apa Melihat Dua-duanya Bersamaan Pengaruh Atau Enggak Berarti UGF Tapi Teman-teman Ini Juga Balik Ke Rumusan Masalah Kalau Rumusan Masalah Nggak Ada Yang Secara Bersamaan UGF Nggak Usah Dibuat Dibuat Dimasuk Itu Namanya Inisiatif Yang Inisiatif Yang Tidak Pas Oke Paham Ada Pertanyaan Second Enggak Enggak Usah Karena Kalian Sudah Pinter Semua Amin Next Yang Ter Ini Yang Terakhir Kalau Tadi Time Series Teman-teman Ini Cross Session Hati-hati Tadi Cross Session Ada Bedanya Sama Time Series Tadi Berarti Perlu Disini Terus Ketestisitas Misalnya Lebih dari Satu Tempat Teman-teman Artinya Kalau Tadi PT Sejahtera Saja Disini Misalnya Ini PT PT Yang Berada Di Wilayah Mana Berarti Itu Kan Banyak Lebih dari Satu Tempat Berarti Perlu Terus Ketestisitas Normality Penting Wajib Bukan Penting Wajib UGT Apa Namanya Wajib Koefisien Dan Model Regresi Wajib Yang Enggak MSI Pertanyaannya Kapan Pakai MSI Berarti Ketika Pakai Angket Berarti Telukun Harus Pakai MSI Karena Angket Itu Ngubah Ordinal Ke Interval Kapan Dikunakan Ketika Pakai Angket Pengumpulan Datanya Kalau Enggak Pakai Angket Ini Assumsi Enggak Pakai Angket Semua Teman Teman Apa Namanya Pengumpulan Datanya Enggak Pakai Questionnaire Atau Angket Kemudian Disini Validitas Otomatis Enggak Reliabilitas Juga Enggak UGF Itu Multico Juga Enggak Karena Cuma Satu Nah Kalau Di Time Series Tadi Ada Autokorelasi Main Dia Yang Pertama Ya Karena Ini Tadi Tahun Kalau Teman Teman Lihat Tadi Tahun Itu 2017 Sampai 2022 Contohnya Nah Ini Karena Di Judul Tahun Tunggal Misalnya Tahun 2023 PT Sejahtera Tahun 2023 Berarti Autokorelasi Enggak Wajib Ada Enggak Usah So-soan Dimasukkan Karena Justru Salah Nanti Bisa Jadi Boomerang Oke Kira-kira Begitu Ya Teman-teman Ada Pertanyaan Yang Case Third Ini Kasus Ketiga Yaitu Satu Variable Berupa Data Cross Session Kasus Keempat Kelima Sebenarnya Itu Pengembangan Saja Kapan Menggunakan MSI Ketika Pakai Angket Kapan Pakai Validitas Reliabilitas Karena Tadi Pakai Angket Wajib Itu Juga Wajib Validitas Reliabilitas Kapan Pakai Autokorelasi Ketika Tahun Tadi Tahun Yang Berjangka Kapan Pakai Terus Terus Kedastis Ketika Itu Lebih Dari Satu Tempat Dan Seterusnya Kekapan Uji T Kapan Uji F Kapan Pakai Ini Itu Perfect Kapan Uji F Kapal Modul Riko Perfect Tergantung Tergantung Apa Tadi Tiga Jumlah Variable Jenis Datanya Apa Dan Juga Pengambilan Datanya Pengumpulan Datanya Teman Teman Pakai Kalau Tetap Kita Selalu Berhost New Zone Berbaik Sangka Teman Teman Tetapi Kalau Yang Masih Perlu Bimbingan Kearah Yang Jelas Silahkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Subscribe Like And Share Tentunya Comment Dan Gak Sikit Iklan Wah Banyak Baik Teman Teman Semoga Ada Manfaatnya Apa Yang Kita Sharing Ini Tetap Semangat Selesaikan Penelitian Sampai Akhir Karena Penelitian Yang Baik Adalah Penelitian Yang Selesai Jumpa Lagi Nanti Jaga Kesehatan Dan Tetap Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh